Shalom saudara, jumpa lagi dalam program acara Hati Gembala dan hari ini saya akan bacakan firman Tuhan dari Filipi 2 ayat yang ke-14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersunggut-sunggut dan berbantah-bantahan. Saudara, satu kali di tahun 2010 ada pemilihan siapakah orang yang paling tua di dunia ini. Dan terpilihlah Eunice Sonnaborn yang dia berusia 114 di tahun 2010. Dan dia merayakan ulang tahunnya tanggal 20 Juli 2010. Di usia yang 114 ini dia merayakan ulang tahunnya di sebuah gereja Baptist Church yang ada di Amerika. Dan orang bertanya, Eunice bagaimana rahasianya? Sehingga kau ini bisa berumur panjang dan orang tua yang sangat mukanya sangat menarik ini, penuh dengan senyum ini dia berkata dengan santai. Ada dua hal, yang pertama adalah cintailah apa yang kau punya dalam hidupmu hari ini. Betul saudara, mencintai apa yang kau punya. Cintailah keluargamu, cintai pekerjaanmu, cintai dirimu, cintai Tuhan, cintai apa saja yang hari ini ada. Dan kau tidak perlu kecewa, marah, jengkel dengan semua yang kau punya hari ini. Bahkan dengan wajah saudara, cintailah apapun kondisi wajahmu hari ini. Banyak orang yang komplain, aku jelek, gak cantik. Tapi ini orang yang bersyukur. Tapi yang kedua dia berkata, satu lagi, jangan pernah komplain bersungut-sungut. Dua itulah gaya hidup yang aku terapkan dalam hidupku. Dan aku ini bisa menikmati hidupku. Ternyata betul saudara, umur panjang itu karena masalah hati. Bukan masalah kesehatan, tapi itu masalah hati. Ada orang yang bisa jaga hidupnya, sehat banget. Eh, dia meninggal. Ada yang salah dengan hatinya, saya berdoa hari ini. Kita sadar, jagain hati kita. Itu yang membuat engkau ini akan berumur panjang. Saya berdoa renungan hari ini, menginspirai setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.